Terima kasih. Kayak memudahkan juga untuk menghapal gitu kan ya. Kalau sudah masuk fungsi. Hanya sebuah awalan. Sebuah awalan. Untuk memutar. Betul. Itu boleh. Yang terakhir itu yang ini. Saya anggap ini adalah satu kesatuan. Itu gerakan nomor tujuh. Tapi kalau itu mau di split. Jadi dua gerakan ya silahkan aja. Iya, iya. Baik, baik. Nggak perlu ada yang didebatkan. Itu cuma urutan doang gitu. Oke lah. Saya sudah sedikit demi sedikit. Tidak tahu kan formnya seperti apa bentuknya. Dari satu sampai tujuh. Terus satu sampai delapan. Tapi yang pengen saya tanyakan tuh. Fungsinya itu loh kok. Fungsinya. Misalnya fungsi. Kayak gini nih. Misalnya si Yulitu nomor tiga. Yang gini buat apa gitu kan. Wah. Kalau kamu nanyain fungsi. Itu satu-satu. Dijabarkan itu. Nggak cukup dua jam. Panjang ya. Panjang itu. Nah fungsinya itu nanti. Mas Rizky itu bisa tahu sedikit demi sedikit itu pada saat latihan drill. Lagi pas ngedrill gitu kan. Atau kita begini-gini. Nanti. Tapi kan kemarin udah dijelasin tuh fungsinya yang ini. Tos. Oh iya. Nggak saya lucu ini sama. Tos. Kovali kan. Nggak sampai kasih kecos-cos begitu. Tapi kalau gue langsung kecos. Nggak. Tapi emang buat pukulan di belakang gitu ya. Ya pukulan di belakang. Bener. Kalau misalkan kita didekap dari belakang gitu. Nah ini buat belakang. Tapi itu kan bentuk simpelnya. Bentuk sederhananya. Ya orang nggak akan kaku. Nangkep kita dari belakang itu nggak akan kaku kan. Bisa nangkep leher kita. Bisa nangkep badan kita. Bisa apa-apalah. Itu. Walaupun kita didekap juga. Kan kita udah buat sudut nih begini kan. Seperti kan akan lepas juga pelan-pelannya kan. Terus tambah lagi dengan pukulan di belakang. Betul. Tapi itu bentuk sederhana ya. Bentuk yang sangat sederhana. Bentuk sederhana ya. Misalnya baru merangkai abjad. M, A, M, A. Nah. Nanti baru kita bisa masuk. Karena mama itu nggak selama. Mama itu kan cewek. Tapi nggak semua cewek kita sebut mama. Nggak. Bisa kita sebut I, B, U kan. Atau kita sebut K, A, K, A, K. K, K. Iya dong. Bener dong. Tapi sama-sama perempuan gitu loh. Makanya bentuk sederhana itu misalkan kita merangkai kata. M, Rangkat abjad itu awalnya kita kenal itu M, A, M, A. Betul. Kita kan nggak kenal ibu. Iya, iya. Ya kalau dari awal memang manggilnya ibu ya ibu. Tapi kita nggak kenal kakak loh. Kakak perempuan. Iya kan. Baru nanti lambat laun kita kenal kakak. Nah. Kakak itu nggak selalu cewek. Iya, iya. Kakak itu bisa cowok, bisa cewek. Cewok, bisa cewek. Jadi itu bentuk sederhana. Logika aja. Itu saya hubungkan dengan abjad yang tadi saya lemparkan di depan gitu kan. Karena siulimtou itu seperti kita merangkai huruf. Apa, mengenal abjad. Betul, betul. Terus kalau dari siulimtou nanti, nanti ada hubungan nggak kayak ke CimQ? CimQ, ada lagi kan tingkatan di atasnya lagi kok ya? Ada. Abis CimQ, apa lagi kok? Satu lagi kok yang ketiga? Yang ketiga. CamQ. Oh, yang Biuji. Iya, Biuji. Itu tetap ada hubungan ke siulimtou semua nggak kok? Dari tingkatan tiga sampai ke enam ya? Terakhir enam ya? Kalau dibilang... Kalau dibilang ada hubungan, ya pasti ada. Kenapa kita yang latihan wingtou itu dari awal harus ngalamin dulu yang namanya siulimtou? Nah, itu perlu tuh. Kalau kita mau loncat ke Biuji, ya silahkan aja. Oh. Silahkan aja. Kayak beginilah logikanya. Kita logika lagi nih ya, teman-teman kita logika lagi. Orang yang nggak kenal abjad, A sampai Z, kira-kira bisa komunikasi nggak? Nggak. Siapa bilang? Tapi mungkin tanpa non-verbal kali kok. Pakai bahasa isyarat mungkin bisa kali komunikasi. Nggak juga. Oh, nggak juga ya? Kalau yang buta huruf? Buta huruf? Bisa komunikasi nggak? Bisa sih pakai mulut. Iya. Tetap bisa komunikasi kan? Bisa, bisa. Tapi kalau disuruh nulis? Nggak bisa. Nggak bisa. Benar, benar. That's why. Iya, betul, betul. Jadi kalau kita mau belajar Biuji, ya silahkan aja. Nggak ada masalah. Gitu loh. Tapi kita melewatkan dua hal penting di sana. Yaitu, the little idea form sama bridging-nya yang ada di CEMQ. CEMQ. Dan kita melewatin yang namanya konsep shifting sama konsep stepping. Bisa komunikasi. Lancar kok. Nggak perlu A, B, C, D. Noncap aja langsung. Yang penting kita sering ngelakuin kan? Iya. Iya kan? Kita sering ngobrol. Tahu nih, oh iya. Tapi untuk nulis? Belum tentu. Sama lah, kita pergi ke Jerman, misalkan, ke negara lain. Karena sering ngobrol dengan mereka, kita mulai tahu, oh ini, kalimat ini tuh maksudnya ini. Kalimat ini maksudnya ini. Tapi disuruh nulis, belum tentu. Karena di sana tulisan di Jerman itu kagak sama dengan bahasa Inggris. Beda. Jauh beda. Bacanya sama tulisannya juga beda. Nah, paling yang lebih logik lagi kalau kita ke negeri Cina. Yang tulisannya cuma gambar doang. Kita mungkin bisa ngomong. Misalkan kayak saya nih. Saya ngomong sama ketemu satu cewek saya suka. Saya ngomong, wo a ini. Tapi disuruh nulis tulisan wo a ini, saya nggak tahu. Tapi saya nggak ngerti wo a ini itu aku cinta kamu. Wo a ini ya? Terus nanti teman saya, eh Glenn, coba dong lu tulisin wo a ini itu kayak apa. Nggak ngerti. Nah, itu buta huruf. Tapi saya bisa ngomong. Nah, cuman kalau kita mau nekunin dari awal, kemudian ke akhir kan bisa dong. Malah lebih bagus gitu. Kita mau jadi misalkan saya. Saya mau jadi punjaga Cina. Mau jadi seorang punjaga Cina. Untuk amatnya saya harus bisa nulis dong. Iya, wajib harus bisa nulis. Nah, mau nggak mau harus belajar dari awal dong. Cara nulisnya kan. Iya. Kurang lebih begitu logikanya, Mas. Betul, betul, betul. Masuk, masuk kok. Nah. Betul. Nah, kita mau... Mau bicara tentang wingtun. Saya mau jadi pelatih wingtun. Saya mau berbagi ilmu tentang wingtun. Ya, belajar dulu dari siulimtau dong. Baru sampai juji. Jadi harus belajar dari basic dulu yang pertama. Siulimtau ya. Bagus sekali kok. Ya, harus tahulah ya. Artinya belajar wingtun tuh. Apapun semua ilmu juga gitu. Artinya kita harus belajar dari basicnya dulu. Iya. Tidak usah lonceng dua, tiga step selanjutnya kan. Yang basic aja belum paham. Gitu. Ya, ibarat semua ilmu pengatur semuanya nggak sulit. Jadi kita tahu dasarnya. Itu yang penting. Iya. Sama semua ilmu juga seperti itu. Makanya kalau belajar wingtun tuh kata teman saya tuh. Yang di Sukabumi. Sebenarnya mas kalau belajar wingtun itu enak ya. Kita kok gabungin ke norma-norma atau aturan-aturan yang ada di kehidupan itu semua nyambung. Kok bisa kok? Ya bisa dong. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya yang tadi mas Rizky sebutin. Tadi baru disebutin. Beberapa detik yang lalu itu baru disebutin. Iya, iya, iya. Basic. Iya. Apa-apa selalu harus mulai dari bawah, Kak. Betul, betul. Itu salah satunya. Semua juga harus dari bawah. Iya. Itu kan berarti konteks sama kehidupan juga dong. Betul. Semuanya juga harus. Ya kita jalanin seperti itulah dari awal. Kalau kita nggak tahu, lalu kita bisa jadi tahu kan. Basicnya kita harus paham betul. Betul. Fungsinya apa, nanti penerapannya seperti apa. Betul. Baru nanti kita baru tingkatan selanjutnya dan selanjutnya gitu. Nah, sebelum belajar syulimtaupun orang harus tahu dulu yang paling basic. Oh, ada lagi nih. Ada lagi. Apa itu? Apa itu? Nggak tahu, saya. Grounding. Kuda-kuda. Oh, iya, 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 iya. Semua bela diri pasti selalu ngajarin kuda-kuda dulu. Nggak ngomongin soal Wing Chun. Semua. Nah, Wing Chun kenapa didesain kuda-kudanya sederhana seperti orang berdiri? Tetapi kalau kita bedah, ya agak ribet juga. Kan ngomongin grounding kan? Iya. Sama seperti Mas Rizky kan? Waktu latihan Wing Chun pertama kali, sebelum kenal yang namanya pukulan, saya ngejelasin tentang kuda-kuda. Kaki harus bagaimana, pinggul harus bagaimana. Antara begini, sama begini itu nggak sama. Ya. Begini. Iya. Iya kan? Kayaknya kelihatan nih, pinggul saya maju sedikit. Iya. Tapi beda sama begini. Beda, beda. Pokoknya agak tegak ya. Nah. Bukan begini. Hal kayak begitu, itu harus dipahamin. Oke lah, awal-awal nggak ngerti. Tapi setelah kita berulang kali, melatih Wing Chun, melatih Sulim, tau. Hal-hal kayak begitu, itu udah harus menjadi suatu hal yang kritik. Kita mengkritik. Terutama kondisi kita mengkritiknya. Nah, kalau kita ngeliat misalkan pelatih kita seperti itu, mungkin itu cocok buat dia, tapi belum tentu cocok buat kita. Kita harus balikin lagi ke konsepnya. Dasarnya apa? Iya. Sama seperti misalkan, orang yang udah kenal bahasa komunikasi lancar, mereka kenal yang namanya bahasa prokem. Bahasa prokem. Kayak misalkan, contohnya apa lah, istilah, apa namanya, kalau kita hubungin sama makanan, misalkan. Kayak contohnya, combro. Iya, combro. Ada orang yang nggak tahu bahwa combro itu singkatan. Iya kan? Bahasa prokem tuh. Ada lagi misalk. Iya. Combros, ada misalk. Kalau orang yang nggak ngerti, orang akan ngomong, aduh gue pengen nyari makanan oncom yang digoreng nih. Kalau orang yang nggak ngerti, oncom digoreng. Emang oncom bisa digoreng? Itu mah namanya di ongseng dong. Enggak, yang digoreng. Oncomnya di dalam, yang digoreng. Oh, itu mah namanya combro. Oncom di jerok. Panjangannya. Kolmisro? Manis di jerok. Oh, iya. Bisa aja sih, Engko nih. Benar, benar, benar. Terus ini kok. Nah, hal-hal kayak begitu kan kalau di Wing Chun itu, oke. Untuk ke arah sana tuh kan harus ngerti dulu dong. Kosa katanya kan. Mungkin saya berdiri seperti ini, Mas Rizky akan ngeliat, oh, perutnya dimajuin. Nah, makanya pas dipraktikin, perutnya Mas Rizky sengaja dimajuin begini. Itu salah. Salah. Bukan ada, nggak ada hubungan sama perut. Nah, kesalahan itu kita dapetin dari mana? Dari drill biasanya. Misalkan gini, Mas Rizky berdiri biasa. Iya. Seperti latihan. Latihan? Ya, seperti Igi Kim Mingma lah. Nah, kuda-kuda sulim tau yang benar. Oke. Oke, saya berdiri begini. Ya. Oke. Nah, terus kita mukul. Nah, saya udah goyang kan? Kok goyang? Goyang dong. Oh, betul. Iya, 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 iya. Lagi. Ayo, siap ya. Ayo. Hop. Nah, goyang. Karena saya nggak bisa ngasih tekanan ke sana. Berarti emang posisi kuda-kuda ini dia menguatkan ya kok ya. Dari bawah tekanan. Nah, sekarang dibalik, dibalik. Mas Rizky yang perutnya manju ke depan. Oh, iya, baik. Biar ngerasain sendiri. Gini. Iya. Nah, saya begini. Siap. See? Nah. Keren, keren. Kenapa kita ngelatih syurim tau seperti ini, tetapi nanti pada saat prakteknya berbeda? Misalnya kita latihan syurim tau begini. Iya kan? Ini kan salah nih kuda-kudanya kan? Kalau saya kan selalu ngomongin, kita harus menarik benang. Iya, iya. Pangkalnya begini, ya jangan sampai ke sana pangkalnya beda lagi. Iya, iya, iya. Kasian. Badan kita yang udah diajarin, eh ternyata beda. Ya sama kayak tadi, kita belajar abjad A, B, C, D, E, F, E, tapi kita ngomongnya bahasa Indonesia. Iya, iya, benar, benar, benar. Kita ngomongin A, B, C, D, E, F, kita ngomongnya pakai bahasa Jerman. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Tentunya bahasa Jerman tuh ada istilah beda lagi tuh, cara bacanya. Tapi saya gak tau. Saya taunya kan Inggris doang, Inggris sama Indonesia. Memang harus dikasih tau juga, bagi yang baru belajar, yang namanya posisi kuda-kuda tuh yang benar gitu kan. Kalau misalkan kita syulimtaunya begini, terus pas kita praktek, kita berdirinya seperti ini, kan itu artinya badan ini udah gak sejalan. Gak sejalan. Apa yang kita pelajari di syulimtau pada saat drill aja sudah beda. Beda. Jangan ngomongin fighting. Fighting udah pasti jomplah. Bentuknya pasti memang beda, tapi konsepnya harus sama dong. Ya fighting mungkin memang gak akan seperti ini. Tapi mungkin kita berdirinya akan seperti ini. Nah. Tapi kan groundingnya tetap sama. Gak mungkin pada saat fighting begini, Kalau saya sambungin sama kuda-kuda syulimtau yang tadi, Berarti kalau fighting kita tarik benang lurus ke belakang, Saya berdirinya begini dong. Iya. Iya dong? Iya benar. Kalau perutnya dimajuin. Nah, kalau perutnya dimajuin. Makanya harus tegap. Gini. Betul. Nah, hal-hal sepele itu harus kritik. Ke diri kita waktu latihan. Sub indo by broth3rmax